Intro Salam sejahtera bagi kita semua Senang sekali dapat bertemu kembali Dalam channel kita Bro Semesta Bersama saya Pastor Charles Sebastian Saat ini kita sudah memasuki Hari Minggu Biasa yang ketiga Dalam kalender liturgi kita Dan kita akan merenungkan Bagaimana Yesus Mulai Memulai pewartaannya Dan juga bagaimana dia Memanggil para muridnya Karena waktunya sudah genap Dan kerajaan Allah sudah dekat Maka Yesus Memulai pewartaannya Dengan himbawan Bertobatlah dan percayalah Kepada Injil Ajakan untuk bertobat Untuk membenahi kehidupan Ajakan untuk percaya Beriman Kepada Tuhan Itulah awal dari Pewartaan Tuhan Dalam bacaan pertama Tuhan mengutus Nabi Yunus Untuk berbicara Untuk berbicara Untuk menyerukan pertobatan Dan orang-orang Niniwe Percaya kepada Allah Dan sesudah mendengarkan Himbawan dari Nabi Yunus itu Mereka bertobat Sehingga Sehingga mereka Akhirnya diselamatkan Oleh kerahiman Tuhan Sesudah menyerukan Pertobatan Dan Supaya Percaya kepada Injil Yesus memanggil Murid-muridnya Pemanggilan murid-murid Yesus itu Terjadi sangat Spontan Dan Tanpa syarat Para murid yang dipanggilnya itu Serta mereka Mengikuti dia Meninggalkan Perahu Meninggalkan Harta bendanya Keluarganya Meninggalkan Kebiasaan Kehidupan Sehari-hari Dan Mengikuti Tuhan Yesus Dan Yesus sendiri berkata Kamu akan menjadi Penjala manusia Panggilan Tuhan itu Menuntut Perubahan Perubahan Kehidupan Perubahan Cara berpikir Perubahan Tingkah laku Perubahan Hidup secara Keseluruhan Dan Panggilan Tuhan itu Tanpa syarat Tidak sempat Mengatakan Tunggu dulu Atau mengatakan Tetapi Atau Saya mau Kalau Ini dan itu Panggilan Tuhan itu Tanpa syarat Dan Murid-murid pertama Yang dipanggil oleh Tuhan itu Terdiri dari Orang-orang yang sederhana Orang-orang Yang tidak berpendidikan Tinggi Mereka Yang dipanggil oleh Tuhan itu Adalah Orang-orang Kecil Yang dipercayai Untuk Nanti Menjadi Kolaborator Atau Orang-orang yang Bekerjasama dengan Tuhan Untuk mewartakan Kabar Sukacita Pada kesempatan ini Saya ingin Sedikit berbicara Tentang Permenungan Panggilan saya Waktu kami Masuk Semenari Menengah Waktu itu Masih Diterima Tamat SD Kami berjumlah 64 orang Dibagi Dalam 2 kelas 32 orang Satu kelas Kemudian Sesudah Tamat SMP Kami Juga Bertambah Karena Ada calon-calon Yang Tamat SMP Bergabung Dengan kami 15 orang Jumlahnya Jadi Hampir 80 orang Kami sekelas Dan Ada satu Pertanyaan Yang hingga Kini Tetap Ada di dalam Benak saya Dalam panggilan saya Ini Mengapa saya Terpilih Karena Dari Hampir 80 orang itu Hanya 2 orang kami Satu kelas Yang Akhirnya Sampai Menjadi Imam Atau Pastor Saya menyadari Saya bukanlah Orang Yang paling baik Saya bukan Yang terbaik Saya Bukan orang yang Terpintar Di kelas kami Saya Bukan orang yang Tergagah Tetapi Mengapa saya Dipilih oleh Tuhan Dalam Permenungan saya Tentang Imamat Yang saya Terima Dan saya Sedang Jalani ini Saya Menemukan Bahwa memang Tuhan yang Memanggil saya Saya Bersedia Dan Panggilan Tuhan itu Berjalan Kemudian Panggilan Tuhan itu Adalah Panggilan Yang Tanpa syarat Dia Dia tidak Mengatakan Orang yang Saya Panggil Menjadi Imam Saya Adalah Orang Yang Terpintar Orang Yang Paling Ganteng Orang Yang Paling Kaya Orang Yang Paling Kuat Ototnya Dan Sebagainya Sesuatu Tetap Menjadi Misteri Karena Panggilan Tuhan Adalah Panggilan Kepada Orang Yang Dikehendakinya Dan Dari Orang Yang Percaya Kepadanya Yang Terus Menerus Hidup Dalam Pertobatan Itulah Yang Berkenan Bagi Tuhan Dan Itulah Mengapa Tuhan Pada Awal Pewartaannya Menyerukan Kepada Semua Orang Bertobatlah Dan Percayalah Kepada Injil Saudara Saudari Yang Terkasih Sejak Kita Dipermandikan Maka Kita Semua Juga Sudah Dipanggil Oleh Tuhan Dengan Status Dengan Cara Hidup Yang Bermacam Macam Kita Dipanggil Oleh Tuhan Untuk Hidup Dalam Pertobatan Terus Menerus Untuk Hidup Dalam Iman Kepercayaan Kepada Tuhan Hidup Dalam Pertobatan Itu Berarti Bersedia Merubah Kehidupan Kearah Yang Lebih Baik Dan Hidup Dalam Kepercayaan Itu Berarti Bersedia Mengakui Diri Sebagai Murid Tuhan Dengan Konsekuensi Bersedia Menjadi Saksi Untuk Kerajaan Allah Percaya Atau Iman Itu Menjadi Dasar Untuk Segala Kehidupan Kita Segala Tingkah Laku Kita Cara Berpikir Kita Gaya Berbicara Dan Bertindak Kita Iman Ini Sungguh Sungguh Merupakan Motivasi Dimana Kita Dapat Mengubah Hidup Hidup Kita Juga Dan Menjalankan Kehidupan Itu Sebagai Murid Tuhan Yang Setia Dan Di Belakang Dari Semuanya Itu Ataupun Di depan Yang Merupakan Tujuan Dari Semuanya Adalah Kerajaan Allah Karena Kerajaan Allah Kita Bertobat Karena Kerajaan Allah Sudah Dekat Kita Percaya Kepada Tuhan Supaya Kita Diselamatkan Segala Perjuangan Segala Usaha Kita Jeri Payah Kita Untuk Menjadi Seorang Kristen Yang Benar Diganjari Oleh Tuhan Dengan Kerajaannya Dengan Kehidupan Kekal Ganjaran Atau Janji Dari Tuhan Itu Begitu Besar Sehingga Kita Juga Perlu Mengorbankan Segala Kepentingan Yang Lain Demi Mencapai Kerajaan Allah Ini Kerajaan Allah Kehidupan Yang Kekal Itu Merupakan Tujuan Dari Hidup Kita Dan Untuk Tiba Kepada Tujuan Dari Hidup Kita Itu Kita Perlu Setia Dan Bertobat Secara Terus Menerus Saudara-saudari Terkasih Marilah kita Membuka hati kita Membuka diri kita Untuk Bimbingan Tuhan Bertobat Selalu Memperbaiki Membaharui Diri kita Serta Beriman Beragama Bersedia Menjadi Saksi Bagi Injil Tuhan Bagi Kabar Sukacitanya Saudara-saudari Terkasih Semoga kita Tetap Semangat Dan Tak pernah Putus asa Untuk Merealisasikan Ajakan Tuhan Pada Pertobatan Dan Pada Iman Akan Injilnya Agar Kita Dapat Berharap Untuk Memperoleh Ganjaran Yang Besar Kerajaannya Yang sudah Dijanjikannya Kepada Kita Dan Hingga Disini Video Kita Kali Ini Sampai Jumpa Pada Kesempatan Yang Berikut Salam Sejahtera Bagi Kita Semua